bukan seberapa penghasilan suami tapi pertanyaannya bagaimana konaahnya si istri sehingga bisa mengelola dengan baik 50 ribu dan 500 ribu bukan urusan berapa penghasilan suami tapi urusannya bagaimana sedikitnya penghasilan di manajemen dengan yang baik dikelola dengan yang baik sehingga cukup untuk dia suaminya dan anak-anaknya saya ketemu dibagi anak-anak sampai ngelola model ngunukui masuk penghasilannya bojomu tetap suka tapi anak-anak penghasilannya bojomu 500 ribu dikeknolis pokoknya eneng dinggo eneng dinggo, eneng dinggo, eneng dinggo eneng dinggo, eneng dinggo, eneng dinggo, eneng dinggo sampai mati punuh terus akan melanjutkan kitab adabul islam adabul islam ini sampai khatam jadi tidak seputar mu'asyarah rumah tangga tapi disini ada sekitar 175 bab yang berkaitan dengan rumah tangga makanya beli saja di shopping gak apa-apa adabul islam finidomil usroh etika islam di dalam rangkaian rumah tangga sekarang kita menginjak di halaman yang ke-16 di alenia ke-2 innal qona'ah halaman 16 bisa baca gak bisa baca yuk disemak di kulina'no jadi tidak tidak pakai ngaji langsung kewar-kewar gak tapi ini ya ya nyemak ya tahu artinya alenia ke-2 innal qona'ata tu'amirul buyuta wat wakiul ulfata sesungguhnya qona'ah nerimo'ing pandum itu bisa menjadikan rumah itu menjadi bahagia ramai wat wakiul ulfata dan menjadikan hadirnya kasih sayang dan sesungguhnya rakus kemerungsung tamak itu melemahkan rasa cinta dan keduanya mendatangkan kebencian diantara suami istri bapak ibu jadi yang menyebabkan rumah itu menjadi rame seneng guyon menjadi bahagia itu satu istri punya sifat qona'ah menerima apa adanya qona'ah itu nerimo'ing pandum ora rakus ketika ada suami saling membenci itu tandanya naik gak bujone sing kemerungsung sing wedok sing kemerungsung gak penting gak kemerungsung gak punggungin cepet dan sugeh sampai sing lanang dijiplahi terus gak gaget apa gak gaget apa tonggo-tonggo wis tuku sepeda motor anyar wis tuku mobil anyar wis podong bangun omah dikriseni terus kemerungsung seperti itu akan menjadikan hilangnya rasa cinta jadi kalau sing lanang nyawang sing wedok ya enak jadi masuk ke rumah tekan masuk rumah tekanan masuk rumah tidak hanya ditekan tekanan menjadi darah tinggi masuk rumah akhirnya cari hiburan bisa dibahami jadi ternyata kalau ingin keluarga kita bahagia tanamkan rasa kona tanamkan rasa menerima apa adanya banyak orang ingin kaya mereka menyangka bahwa kekayaan itu ada di harta perasaan duit terus kekayaan yang sebenarnya itu di dalam hati yang kona sampai duit itu menyebabkan bahagia ternyata itu juga yang orang itu yang kemarin saya Jumat ketiga itu punya rutinan di mata baca ada 200 100 tukang becak yang ngaji orang yang sampai ini yang ngaji bisa cemlew yang tahu yang rono rono terus ternyata tukang becak ini pengusaha anjel ini apa yang terjadi mungkin karena banyak tekanan tekanan itu lahir dari istri yang banyak menuntut atau suami yang ingin cepat kelihatan kaya oke jadi kemerungsung itu menyebabkan hilangnya rasa cinta dan menimbulkan bibit-bibit kebencian diantara suami istri kalau ingin bahagia konsepnya adalah kona diomongi dik awak ini kurang apa itu um ini dibanding dibanding bapak oke ditanamkan rasa kona betapa bagusnya seorang wanita yang menerima apa adanya seorang istri yang menerima apa adanya itu indah sekali mereka pasti mempunyai wanita yang menerima apa adanya itu wanita yang mempunyai budi pekerti yang mulia yang baik cara pengelolaan di dalam menerima sedikitnya penghasilan dari sedikitnya penghasilan ini dikelola dengan baik sehingga cukup untuk dirinya suaminya dan anak-anaknya ternyata orang yang cepat kaya itu bukan orang yang penghasilannya banyak bukan orang yang cepat kaya itu bukan orang yang penghasilannya juta-jutaan bukan orang yang cepat kaya itu orang yang penghasilannya walaupun sedikit dikelola oleh istrinya dengan baik sehingga pengelolaan ini menyebabkan penghasilan ini cukup untuk istrinya suaminya dan anak-anaknya orang yang cepat bangkrut itu orang yang ingin cepat kelihatan kaya pengen ketok cepat sugeh akhirnya orang eneng-eneng diutang-utang nonggum bangun omah ben ketok mentereng padahal asline utangan orang yang orang yang hanya ingin cepat kelihatan kaya itu orang yang bangkrut kaya itu jajal dianggung 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 dibanding jaman biaya ini kurang apa jajal jaman biaya makan sego beras lawa iwak pitek tidak keturutan saya ini makan sego beras apa lawa iwak pitek apa terus kurang apa sampai tambah masalah udin gawanan pitek terus kurang apa jajal dianggung kurang apa jaman bian pangapun masya Allah tuku kelam bianyar ngega anak ewang sugeh orang keturutan ikupun telung tahun pisan oh gak bentah jaman seiki ya Allah setahun tuku kelambi peng piro seragam bito bito seragam senam diwi seragam tahlilan fatayatan diwi seragam sbc diwi seragam pkk diwi seragam paut ngeternoana e diwi kurang piye terai ternyata hidup kita ini sekarang sudah melimpah Allah cuma atine kurang nerimo sehingga atine resah jadi ileng bu nek kepingin kehidupan bahagia jangan tekan suamimu ojo ditekan ditekan ikuloro maki di keterangan belakang ada jadi yang menyebabkan kebencian hilangnya rasa cinta itu karena rasa rakus dan kurangnya konaah konaah ini ku masyaallah kulau kawet alit diajari ibu untuk konaah kulau ini ku tahun 98 97 98 itu ditawari alat jeningi bris kalih dina sosial bris saat itu tahun 97 98 ini ku regane rolas juta sama dina sosial di kongkong nuku pitung pulau lima ewu saat administrasi ini sangang pulau lima ewu yang mestinya 12 juta disuruh beli 95 ribu itu murah atau tidak murah banget wong bantuan bris iku wasi dikai kabel dicangklongos sampai tekoke ini jadi wong cacat polio iku nek melakui so jejek nek disepatoni celononan sarungan orang koyonek cacat ganteng nek melaku kabe bocah nomrak kepingin ketok ganteng aku ya seneng kepingin ketok ganteng ketika itu apalan saya alfi yaksani kalau matur kali ibu mbok alat ditumbas sangang pulau lima ewu mbok ben aku metu metu ketok ganteng apa jiri mbok econg urib iku rasah ditutupi muda kejelok ketok yang ganteng dada yang cacat seneng bareng roh sampai cacat urasi dong urib itu apa adanya jangan pernah ditutupi eelek yobain ketok elek yang sing gelem ya kuwi wong kona ah betul kulam boton tumbas rincang niku sami tumbas rincang niku sami tumbas neng melaku ketok ganteng numpak montor ketok gagah neng warung ketok ganteng tapi dicoplok neng melaku cacat akhirnya tenang sampai seiki juga rabi-rabi kulam orang nganggubris tapi ada cacat sing teko pun di kulam siap apa adanya melaku yoraisin jajiraku jadi bujuku yoraisin oh ternyata kona ah niku mendatangkan mahab kulam gadah rincang asli ini sugi asli ini tumpa ini mobil bu orang lamar cacat cacat sugi bu orang bardi lamar wis dadan gunem dola dengan cacat dengan motor cacat terus cerita aku asli tidak mobil mobil kakakku omah yang bapakku jadi aku asli gun dua 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 langsung diputus diputus surat tambah susah ya seneng alhamdulillah sak bejo bejo orang lanang itu orang dua bojo yang merungsung urusan dunya malamartah alkoni ah jadi begini cacluk saya mas dimas misalkan contoh uang berapapun yang didapatkan seharian itu sebenarnya pertanyaannya bukan seberapa penghasilan suami tapi pertanyaannya bagaimana konaahnya si istri sehingga bisa mengelola dengan baik saya punya temen bakul gabah sedih penghasilannya 500 ini pernah medal kali kona sedih oleh 100 seket jire gak oleh badi padahal saat itu kona sade hanya dapat 50 ribu sehari berarti seket kona 500 seket cepat sugen di kare sing ngelola koncoku sing penghasilan 500 sampai saiki rung haji rung tuku mobil gawe umah ijek amut amutan kulok tahun 2007 penghasilan saya ketewu wes tuku mobil haji plus orang reguler plus tapi rasa ditambah haji plus ngeluk gak artinya 50 ribu dan 500 ribu bukan urusan berapa penghasilan suami tapi urusannya bagaimana bagaimana sedikitnya penghasilan di manajemen dengan yang baik dikelola dengan yang baik sehingga cukup untuk dia suaminya dan anak-anaknya seket dibagi 10% kagok Allah 5 ngewu jek patang puluh 5 ngewu 10% untuk rohah rohah ikunggu jalan-jalan berarti 5 ribu ijek piro berarti 40 berarti kemampuan saya berpoyak-poyak rohah sama istri itu kemampuan saya sehari 5 ribu karena apa penghasilannya baru 50 ribu berarti saya keluar ngenteni 10 dino nge-ngalun-nalun ngenteni 10 dino pisan duitnya perkara saya ketemu bisa jajan bakso bisa jajan pahe-pahe ngenteni 10 dino berarti saya ulang keren lho orang penghasilan saya ketemu bendino pentol nge-ngalun-nalun mbak bendino masya Allah oke berarti jek petang puluh karena kita masih pengantin baru penghasilan 50 ribu di ikis dino piro insyaallah nge-nggumangan 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 patang puluh di longis nge-nggumangan 15 ribu ini untuk investasi 15 ribu nanti 10 dino jadi 1 sekat lah kok nge-nggum puluh dino berarti jadi patang 1 sekat tak tambah no modal saat itu aku bakulan jamu tak tambah no modal nge-nggumangan jamu nge-nggumangan 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 bahasa bisnis di sana ini scale up kalau sampai ngelola model ngunukui, masih penghasilannya bojomu yang ngelola di sini tetap suka tapi penghasilannya bojomu 500 euro dikeknol pokoknya ening dingo, ening dingo ening dingo, ening dingo sampai mati, mulut terus ini kok senduk-senduknya paham itu maksudnya paham bagaimana maksudnya? berarti yang membuat laki-laki sukses, keluarganya sukses adalah wanita-wanita yang kona'ah yang bisa ngelola keuangan dengan baik mulanya jiri wong jowo-jowo wong lanang seng golek kare darangani darangani kuseng wedok ini yang kurangi laki-laki duit pira-pira dingo ening dingo ening dingo ening dingo ditekan ening di para ega kare marung kopi mulai-mulai kok marung kopi terus Thomas? laki-laki rumah darah tinggi dek oke satu yang mendatangkan kebahagiaan adalah sifat kona'ah yang mendatangkan kebencian adalah sifat rakus dan kemerungsung oke wanita yang berakal adalah wanita yang berkona'ah punya budi pekerti baik bisa mengelola sedikitnya penghasilan alenia ketiga alenia ketiga wa'alal mar'ati anturoghi ba'anil kasabil haram lima fihi minal halaki waddamari waddamari bagi seorang wanita harus membenci pekerjaan-pekerjaan haram dari suaminya karena pekerjaan haram itu bisa mendatangkan kerusakan bisa mendatangkan dengan malapetaka ibu sering-seringlah bertanya kepada suami pak sampean mergawi opo iki halal opo haram tenan pak ojo sampe mergawi barang sing haram soali barang haram iku iso nekakno kerusakan lan malapetaka seorang wanita harus selalu mewanti-wanti suaminya seperti itu bapak jendengan yang sering ditangklet ibu june iki mergawi iki halal to haram gak tau ditakoi hasilnya sih ditakoi astagfirullah astagfirullah nerimo duit ora ditakoi halal haram pokoi sikat astagfirullah astagfirullah setiap daging yang tumbuh dari keharaman maka yang layak untuknya adalah neraka pak nek kue mergawi haram pak berarti kue ngejak aku melebu neroko nek sampean kelebu neroko aku buk pakani barang sing haram aku ya melebu neroko jangan pak jangan sampe sampean mengajak aku ke dalam neraka wakotekana nisa us salafi takulu al wahidah min hunna li zaujiha aw abiha iyaka wakasabal haram fa inna nasbiru alal ju'i wa dhuri wa nasbiru alal nari dulu istri-istri para ulama salafus soleh para istri salafus soleh itu mengatakan kepada suaminya kepada bapaknya mas jangan sampe melakukan pekerjaan yang haro mas kita bisa bersabar untuk lapar kita bersabar untuk tidak makan kita kuat mas sabar tidak makan kita sabar lapar tapi kita tidak akan pernah bisa bertahan bisa bersabar untuk masuk neraka mas wistok gak apa-apa mas penghasilan sidik yang penting halal ojo wani-wani mergawi yang haro mas aku kuat bukjak lesu mas tapi gak kuat bukjak melebu neraka bujani sampe ya tau muningun utang masya Allah masya Allah terus bujani sampe nak muni biye wistok mas utang-utang gak rapo bosing mending aku wistok kaya wong wong lo mas masya Allah di teror terusan alenia pertama menerangkan tentang kona'ah seorang istri yang kona'ah itu akan membuat keluarga bahagia yang kedua seorang istri yang bisa mengelola sedikitnya penghasilan yang ketiga adalah seorang istri yang mengingatkan suaminya agar tidak melakukan pekerjaan pekerjaan yang haram ini terjadi yang aneh wanita yang solehah itu wanita yang tidak akan pernah marah ketika perbindahan situasi yang menyebabkan suaminya asalnya penghasilannya besar menjadi kecil karena keadaan yang asalnya mudah menjadi sulit seorang istri yang solehah tidak akan pernah berubah cinta kasih sayangnya perhatiannya suami yang penghasilannya kecil disayang dengan sepenuh hati suami yang penghasilannya besar juga disayang dengan sepenuh hati tidak berubah kasih sayangnya walaupun keadaan berubah termasuk wanita yang buruk perilakunya adalah berubah ketika keadaan berubah ada uang suami disayang tidak ada uang suami di tendang itu wanita yang buruk berlakunya sebelum Corona suaminya berpenghasilan satu hari 300 ribu tiap hari disayang pulang dari pekerjaan dipapak Masya Allah dicium tangannya ketika 300 ribu kene Corona jangankan 300 ribu untuk tidak hutang saja sulit datang merengut mau ngelanang kayak gumbah lamoh mulai orang apa apa terus-terus aku anakmu kaliran mulai terus kemarin saya sama Kang Sin dari Cirebon Masya Allah dapat cerita banyak dari berbagai pengusaha wali-wali santri mereka itu bersyukur disaat terpuruk Corona istrinya masih bertahan Alhamdul Bu Juni Sampai jika bertahan apa hilang bertahan itu berarti menunjukkan wawah amin soalnya ada cerita tetangganya tetangganya wali-murid ini cerita wali santri ini saya Pak Yai paling hanya kehilangan 80% penghasilan sedangkan tetangga saya rumahnya disita istrinya minta cerai jadi omah disitabang Bu Juni ngilang anak emelok bang Astagfirullah terus gak gue apa-apa deh kita hari ini Alhamdulillah melewati Corona istri masih hutuh ya gak berkurang sama sekali gak Alhamdulillah ya Bu Juni mursi tak kewi nambah nambah melete nih nanti ada bab tak abdur di belakang ada bab sabar tau urung bape tapi nanti kalau bab poligami tak jamin gak akan paham yang sini saya sudah pengalaman saya punya jamaah wanita itu di beberapa itu tak terangkan bab unduk sholat paham tak terangkan bab puasa paham nyentelan mau wedok-wedok tapi bareng bab poligami gak paham-paham tak bulan bareng ini gak paham memang itulah wanita eh pun pun kelola jengakan jadi kasih sayang seorang istri terhadap suaminya tidak boleh berubah walaupun keadaan berubah dari yang asalnya mudah menjadi sulit ini jangan pernah berubah sungguh bagi wanita harus diajarkan untuk bagaimana ridho dengan takdir bagaimana ridho dengan kodok ketentuan Allah jadi kita harus mengajarkan di samping iman kepada Allah malaikat rasul kitab kita juga harus mengajarkan istri-istri kita untuk dik dicatat dik keputusan dik sabar dik dik harus seperti itu dik awak penghasilanku kurang aku penghasilanku terus tambah tapi keadaan ini itu harus selalu diajarkan tapi yora pokok pokok mulai itu berarti gagal mendidik istri untuk percaya iman terhadap kodok dan kodar ditanamkan rasa itu kemudian Banyak sekali wanita-wanita yang mulia, yang keadaannya berubah dari mudah menjadi sulit. Saat sulit itu mereka bersabar. Dan mereka mengetahui bahwa sesungguhnya menanti kebahagiaan, menanti kemudahan itu termasuk ibadah yang utama. Jadi misalkan, ada yang terlihat hutang, yang tidak punya hutang, angkat tangan. Masya Allah, semua punya hutang. Allah karim, Allah karim. Bukan kalau saya tanya yang punya hutang, angkat tangan kan aib. Aib, saya tanyanya yang tidak punya hutang, angkat tangan. Berarti kabin juga menanamkan kepada istri dek, yakinlah bahwa hutang kita akan cepat lunas. Itu termasuk ibadah yang utama. Ketika kita dalam keadaan kesulitan menjual sesuatu, menjual barang, dagangan kita dek, sabar. Sebentar lagi, Allah akan memberi kemudahan. Selalu. Makanya kan benar, Indonesia itu sudah tidak ada keluarga miskin, yang ada keluarga harapan. Karena selalu diberi harapan. Ya, di Indonesia sudah tidak ada keluarga miskin, yang ada keluarga harapan. Nah, ternyata memberi harapan terhadap istri, bahwa kesulitan akan berlalu, itu min anwa'il ibadah, min afdolil ibadah. Termasuk ibadah yang utama. Dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ketika perang kondak. Ketika perang kondak, ketika Salman Al-Farisi merkul watu. Waktu sudah hampir habis, tapi batu besar ini masih menghalangi. Akhirnya Salman Al-Farisi menghadap Rasulullah. Rasulullah lalu mengambil perkul. Ditutuk watune bersinar, ditutuk watune bersinar sampai tiga kali. Setiap bersinar, Rasulullah tersenyum. Salman Al-Farisi bertanya, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Rasulullah, aku melihat Rum, kita kalahkan. Aku melihat Syam, kita kalahkan. Aku melihat Yaman, kita kalahkan. Juri Salman Al-Farisi. Lah, yoh. Wang perang kondak, urung karuan menang. Wang kare uman kur mosiji. Kanjeng Nabi memberi harapan bahwa Rum akan di kalahkan. Syam akan di kalahkan. Yaman akan di kalahkan. Ketika kita sulit, lakukan itu. Sampai turun, Pak, penggawaan kau anggel. Ah, ini aku rasuwe, Dik. Kita ini dilungkas, Dik. Tak gawek no mahtingkat sampai yang. Kita ini, Dik, dilungkas. Tak tumbas no mobil. Sabar, sabar. Gitu. Memberikan harapan seperti itu, itu termasuk ibadah yang utama. Ojo tambah pokkendon-kendoni. Mas, penggawaan kau anggel di jodek, Bok, ini aku isi katok, Dik. Iki lorokaro lemes. Lene us lorokaro lemes, sahabat yoranduwe. Rasa tenang tidak ada. Ingat, nanti malam harus, istri Anda harus dikasih harapan. Harapan untuk melewati masa-masa yang sulit. Akhirnya dalam keadaan sulit ini, Ya'khudna bi'aydi azwajihina. Seorang istri yang sholikhah, ketika suaminya dalam keadaan kesulitan, memegang tangannya. Merengkuh tangannya. Mas, jangan khawatir, mas. Aku akan menemani mas. Membantu mas. Aku akan menjahit mas. Aku akan membantu ikut bekerja. Jangan putus asa mas. Kita akan melewati ini semua. Itu istri yang sholikhah. Jadi bu kiro-kiro bujuni sampan, mulai kerjokok ngelentuk, langsung cekal tangannya. Ono po. Penggawaan anggel ye. Mbah dik, mbah konco sing tak ya hono yahini. Tak gadang dik tak jak nyambut gawe. Jebuli aku dibodoh ni. Kak popo mas, ijek eneng aku. Istri-istri yang sholikhah. Ketika Rasulullah punya rasa takut dari kuahiro. Ketika Rasulullah punya takut dari kuahiro. Karena ketemu dengan makhluk yang dia belum pernah bertemu. Rasulullah berlari. Siapa yang dicari? Sayyidah Khotijah. Hamiluni atau zamiluni, zamiluni, zamiluni. Aku kemulono, aku kemulono, aku kemulono. Kalau Sayyidah Khotijah diranggul, dikemuli, dikongkon. Kenapa? Bubuk, neng bubune, dilus-lus. Dilus-lus. Apa kata Sayyidah Khotijah? Jangan khawatir. Hadar namus alladiyah ja'abihi musa. Jangan khawatir, mas. Yang datang kepadamu itu adalah makhluk yang datang kepada Nabi Musa. Sayyidah Khotijah, pengalaman, ya bisa ngerti. Nah, itu kan Nabi langsung adem, terus. Zamiluni, zamiluni, zamiluni. Ketika seorang suami sedang kesulitan, Rengkuh tangannya, ambil tangannya, Dan katakan, mas, bersabarlah. Aku bersamamu. Aku akan membantumu. Aku akan menjahit, dan lain sebagainya. Kita akan melalui bersama, mas. Bekerja bersama, sampai krisis ini, Kesulitan ini berlalu. Ada wanita yang seperti itu? Ada. Kok bujuni, sambo, ini unu kabih. Dan kesulitan ini pasti akan dilalui. Sama, saya menikah itu, Sama istri sebenarnya enggak boleh kerja. Sebenarnya. Jadi ketika istri saya itu, Sebelum nikah, perjanjiannya, Dik, saya enggak bisa kerja loh. Enggak apa-apa mas. Sing kerja mangi kulom. Lah terus, pun sampai pokoknya ngulang ngaji, Sampan pokoknya, Ajak-ajak wong ngapik, cukup. Itu harapan bagiku. Masalah penggawaian kulom pun kulino nyambut damel. Nguno. Tapi buktinya yura, ya aku yang mergawi. Enggak. Tapi bagus, nguno loh maksudnya. Harapan. Tapi betul. Di awal-awal, Saya awal bekerja itu ketika istri hamil tiga bulan. Istri hamil tiga bulan itu, Saya kolahan jamu. Saya dulu terapis. Terapis itu, Yang ngebati wong. Tukang bekam, Tukang rupiah, Tukang gura, Sakbiturute. Tapi ketika saya membaca kitab ifya, Ada pekerjaan-pekerjaan yang makro. Termasuk mengambil upah dari hijama, Mengambil upah dari bekam, Itu hukumnya makro. Akhirnya ada orang yang tak terapi sembuh. Dia mengatakan, Pak Yai jangan berhenti untuk terapi. Lihat terus, Ini makro. Karena saya mengambil upah dari pekerjaan saya ini. Gampang Pak Yai, Saya diajak ke Bojonegoro. Dikolaknya jamu. Jamu-jago, Sakbiturute. Ini loh Pak Yai caranya. Sampai bekam, Sampai rupiah, Sampai terapi, Koko wongnya kontuku jamu. Oh yoyo. Aku kan dodolan jamu. Terapi ini gratis. Tidak dari hasil makro. Suatu saat, Santri makin banyak. Jam setengah empat, Mulai ngajar ngaji, Habis maghrib, Wong tuku jamu, Wakeh, Wong terapiakeh, Tak kongkoni seorang gelam. Di doli bojoku, Ngotan turun. Perkoro jiri, Sing mantis wueh. Kipie terusan. Akhirnya umini, Ini pilihan kita. Milih jalan dakwah, Atau milih uang. Lepie mi, Awakeh. Pertama kali saya jualan, Bapak Ibu, Itu dapat uang 25 ribu. Pertama kali jualan. Dapat uang 25 ribu, Itu saya sama uminya, Itu sampai jam setengah tiga, Nggak tidur, Nangis bareng, Ya Allah. Akhirnya, Soh nyambut gawe. Akhirnya ternyata, Pangapunten, Ikinek diterus, Nopakul jamu. Gak si dong ulang, Ngaji. Ditutup woy. Ditutup. Tahun 2009 ditutup. Terus mergawe apa, Sampai celengan saya itu habis. Akhirnya, Sengker saya cerita, Celengan saya habis, Saya kola anjil bab, Due utangan soko konco. Due utangan soko om jel niu, Limang juta, Tak kulang no kudung telung juta, Singrong juta, Tak gunye walapak. Masya Allah, Setiap hari akad, Ngajinya libur. Santri pondok, Nek akad libur. Pak yay nyambut gawe. Kena opo, Kone akad libur, Soalnya baru subuh, Habis nge mami subuh, Langsung numpak sepeda motor, Sama uminya itu, Langsung ke rembang, Kadang-kadang ke kudus. Perjalanan, Bojenegoro, Numpak sepeda motor, Kuluh kali umi ni. Kola telung sak pak. Telung sak, Kudus, Rembang, Bojenegoro. Telung sak, Setiap akad. Masya Allah, Ngeteniku ya ayem, Ya bahagia, Opa ni ngirwayah panas-panas, Terus dilokno po, Nek ngarani, Nek bakul es, Meleren, Ya Allah. Ora ono ayem, Ngalah no kui. Saya ini mobil kuluh ase, Rata ngerasa no ayem, Saya ngetpak kui pak. Puanas, Leren, Neng sorwit, Ono bakul es, Berdua loh. Masya Allah. Setiap akad ngajinya libur. Setiap hari habis subuh ngajar, Anak-anak sekolah, Saya pergi ke pasar sama uminya. Ada pasar klepek, Kadang pasar sukiwaras, Kadang pasar pahing, Tak terkini, Kadang-kadang tak jual sendiri, Tapi seringnya dilapak sendiri, Dijual sendiri. Masya Allah pak laris pak. Dua tahun bakulan kudung, Itu saya bisa beli mobil. Oh ternyata, Perempuan yang memegang tangan suaminya, Ketika dalam keadaan sulit, Itu pasti laki-laki, Gak akan bisa berpaling darinya. Perkoropo nikah, Wahyah orang duwe. Makanya sing melarat-melarat, Jek Joko Rabio. Nek kue nikah, Wismapan, Bujomu ikurung di uji pak. Tapi nikah belum mapan, Itu sudah sangat teruji, Wismapan, 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 Mapanku. Makanya ayati, Iyaku nufu koro'a, Yunihimullahumifadlih, Nek kue melarat nikah, Engkau digawi sukih Allah, Sebab anugerah Allah pun, Kulolajengakan. Wanita-wanita yang sholikhah, Akan memegang tangan suaminya, Dan mengatakan, Sabar mas, Keadaan ini akan kita lalui. Aku akan membantumu bekerja, Menjahit, Dan lain sebagainya. Sudah, Kita akan lalui ini bersama-sama. Sungguh, Kadang kenikmatan dunia, Itu kadang menjadikan, Orang yang mempunyai kenikmatan dunia itu, Hidup dalam kesulitan di akhirat. Jadi, Kadang kita mendidik anak istri kita dengan dunia, Itu kadang menjadikan kita susah di akhirat. Jadi intinya, Rumah tangga yang diuji Allah, Dalam kesulitan ekonomi saat di dunia, Ingat, Saat itu adalah, Allah ingin menguji kesuksesan kita di akhirat. Kalau istrimu sukses menemani mu, Berarti itulah nanti, Bidadari surga yang akan menemani kita di akhirat. Allahumma, Amin. Penggawiani ilang, Bujuni melo ilang, Beneng rokon-rokon-rokon, Aku akan mencari bidah dari surga, Yang mau menampingku di akhirat. Allahumma, Amin. Bun, bun. Kulolat jengahkan. Rawat Ibnu Abidunnya, Ibnu Abidunnya meriwati kan satu hadis, Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Annah Hukol, Wa kot asobahu ju'un yauman, Fa'amidah ila hajarin, Fa'wadahu ala batunihi asyarif, Ala rubba nafsin na'imatin fid dunia, Jai'atun ariyatun yaumal qiyamah. Pernah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Dalam satu hari, Merasakan lapar. Akhirnya perut Rasulullah ini diganjal dengan batu. Perut mulia Rasulullah diganjal dengan batu. Dan Rasulullah bersabda, Ala rubba nafsin na'imatin fid dunia, Jai'atun ariyatun yaumal qiyamah. Banyak orang-orang yang hidupnya di dunia penuh dengan kenikmatan, Tapi dia lapar, Telanjang di hari kiamat. Dunia ini ujian. Banyak orang yang di dunia hidupnya enak, Tapi ternyata di akhirat lapar, telanjang. Ala rubba mukrimin ni nafsih wawalahamuhin, Ala rubba muhinin ni nafsih wawalahamukrim. Banyak orang yang memuliakan dirinya, Tapi di akhirat hina. Banyak orang yang menghinakan dirinya, Tapi mereka di akhirat mulia. Artinya, Kesulitan ekonomi seorang suami hari ini di dunia, Itu ujian bagi istrinya, Untuk bisa-bisa masuk surga bersama-sama atau tidak. Dan ini harus kita tanamkan kepada istri-istri kita. Istri-istri kita loh. Mungkin sejak hari jadi istri-istri ya. Istri kita. Harus kita tanamkan kepada istri kita. Bahwa dunia belum berakhir. Kesulitan apapun akan dilalui. Sudah. Bab kona'ah sudah selesai. Ini alenia berikutnya. Halaman 17, alenia kedua. Wamin khusni isyratil mar'atili zawji, Antakuna barotan bizawjiha, Tukoddimu hakohu ala hakiha, Wahakokorobatiha. Termasuk, Bagian daripada, Cara bergaul istri kepada suami, Yang baik. Artinya ini dilakukan oleh istri yang solehah. Yaitu dia berbuat baik kepada suaminya. Satu. Mendahulukan hak suaminya. Mendahulukan hak kerabatnya. Jadi yang pertama, Istri solikah itu istri yang selalu melayani hak suaminya. Mendahulukan hak suaminya daripada hak dirinya sendiri. Istri solikah itu istri yang tidak pernah menuntut haknya. Tapi dia selalu memberikan hak suami. Hak kerabatnya suami. Hak ibunya suami. Luka isoleh pakwis, Tauturuti disik. Seorang suami yang baik, Itu akan membalas dengan semua kebaikan yang anda lakukan. Misal ngini, Hak suami adalah, Satu, Diberikan pelayanan dimanapun. Dua, dibahagiakan. Mulani tulung, Dadi bucuwet, Duk sing genit. Kemarin sudah kita bahas di awal dulu, Di awal kitab ini, Bahwa istri itu tidak perlu bijaksana. Biar yang laki-laki saja yang bijaksana. Soalnya kalau istri bijaksana itu banyak ngaturnya. Istri itu yang genit, Pinter ngerayu seng lanang, Pinter nggawe, Atini seng lanang, Marem. Itu cukup. Terus memberikan hak kerabatnya suami. Mas, Apa dik? Ibu, Ibu yang sampah tidak bukai lah, Mas. Punaan-punaan yang sampah tidak bukai. Iya, Mas, Penting, Mas. Mas, Mas, Kek ono, Kek ono ngotek. Nek sampah muni ngunu, Bujoneki, Yau mikir seng lanang. Yau gak dek, Ibuku yau tak kei, Ibu yang sampahnya yau tak kei, Ngunu. Mek punaan ku tak kei, Punaan yang sampahnya yau tak kei, Ngunu. Jadi nanti akan timbul keadilan. Tapi kalau istri menuntut haknya, Hak keluarganya, Pokoknya ibuku, Mas. Lah ibuku piede, Halah-halah ibuku disek. Pokoknya punaan ku, Mas. Lah punaan ku piede, Halah-halah pokoknya punaan ku. Kalau yang terjadi seperti ini, Maka yang terjadi adalah Biasane seng lanang celintutan. Ngerti celintutan yau. Tambah. Dika iya seng kini, Sampah nurang ngerti. Tapi nak mas, Keluarganya sampahnya gak berhati-hati no mas. Ayo toh mas. Ketika istri meminta, Keluarga suami diberi haknya, Maka suami juga akan mikir, Memberi hak keluarga istrinya. Nak kuluh ngeten caranya, Nak kuluh loh. Dari awal, Nak kuluh sepakat. Mi, Pokoknya nak ngekai keluarga, Sampayan keluarga ponorogo, Harus lewat tanganku. Dan tenopobi, Ben morotwo bangga karumantune. Nak ngekai keluarga ku, Harus lewat tanganmu. Ben keluarga ku, Bangga dengan menantunya. Kalau gak percaya, Dula neng pondok, Tanya ibu saya. Tanya Ustaz Nurkolik, Bendino diceritani ibuku. Orang ono, Mantu gemati koyo anjana, Ga ono. Golek sak jagad diri, Ga ono. Perhatian, Perkoropor, Rauwe sepakat ide. Jeningan gak ngonton gak? Iya. Yo, Terus. Ganmu terus. Yo. Gowororo terus. Ganmu rasah rapopo. Dan ini akan menjadikan perselisihan. Mas Nuruk, Guyuk kemengkel nih, Yungunu tau pas. Iya. Ayo. Kuloniku sering dicerhati, Sampai apal. Lagi Pak Yai, Buju kulon mergawe, Keluarga nih, Keluarga aku, Lu ratau. Sing lana nih cerita, Laya tau Pak Yai. Aku gak ngemenong ngeke, Iyu rati yopen nih, Karu bujuku. Paham kisah maksudnya? Ibu, Ayo bantu suami kita, Untuk memberikan hak Kepada keluarganya. Maka suami anda Akan menjadi bijaksana Memberi hak keluarga anda. Ketika seorang istri Menuntut memberikan hak keluarganya, Maka, Yang terjadi, Bujumu tambah Celintutan. Ngekei keluargane. Lain, Celintutan ini biasanya tambah Ayo tambah sidik biasanya? Ayo, Celintutan. Pun, Kelo lacing akan. Pun, Maka, Cubi sampai rumah, Yang nge-nudik ya. Iya mas, Pokoknya nge-nudik ya keluarga ku, Harus lewat tanganmu. Ben, Wong-wong lo bangga, Rako yo mantuku. Tapi nge-nudik ya keluargane sampan, Harus lewat tanganku. Ben, Apa mas? Ya ben bangga, Mantu aku. Mantu, Saklamongan, Rako yo mantuku. Kenapa? Lu manir, Raka Prahan. Tapi memang, Harusnya seperti itu. Jangan, Celintutan. Pun, Dan sesungguhnya termasuk, Kebaikan yang sangat baik, Yaitu, Berbuat baik kepada ibunya suami. Namanya ibu apa? Mertua. Seorang istri yang sholikhah, Itu akan membalas kebaikan mertuanya, Dengan sempurna. Kebaikannya. Jadi mantu sing api, Sing sholikhah, Ku manti, Sing gemati, Karu mertuwone. Loh, Kok gak karu ibu edewi? Sabar disik, Sabar disik. Kek mertuamu disik. Mertua, Yaitu ibunya laki-laki. Watasli maha piriyasa talmanzil, Dan menyerahkan sepenuhnya, Kepemimpinan kepada suami. Jangan ada dua presiden. Tapi, Istri dimintai pendapat, Betul. Istri dimintai ridho, Betul. Tapi istri, Jangan mengambil keputusan. Sing mengambil keputusan. Kudu sing, Lanang. Saya itu, Pegang dep, Free itu lama banget. Kelas bebas hutang lama banget. Takti teh nih, Pak. Keluarga yang terlilit hutang, Itu rata-rata. Keluarga yang disitu, Istri mengambil peran, Sebagai seorang pemimpin. Pemimpin itu artinya, Pemutus keputusan. Jadi, Keluarga itu tidak akan pernah hidup. Keluarga itu akan menjadi keluarga, Tahanan. Tahanan. Sipirnya sing medok, Pak. Sing. Iya, iya. Mbah, aku rawani muning kunulah. Istri. Ikatan suami takut, Istri. Istri itu dilibatkan, Betul. Dirangkul, Betul. Diajak rundingan, Betul. Dimintai pendapat, Betul. Musyawarah, Betul. Tapi pengambil keputusan siapa? Suami. Aku madeprono, Soalnya berat. Apa muni suami? Berat. Orang, Keputusanku, Yang paling apa, Keputusanku. Wang, Wistikundankandani, Wang, Lanang, Akali, Songo, Nebsune, Siji. Wang, Wedok, Nebsune, Songo, Akali, Siji. Lang, Ini pengambil keputusan. Pasti keputusannya tidak berdasar logika, Tapi berdasar perasaan. Wistikundanku, Siapa yang mengambil keputusan, Bu? Suami. Istri diajak apa? Musyawarah. Diajak berembuk. Tapi yang mengambil keputusan siapa? Oh, Wistikundanku. Mulai rido, Dik. Ojo, Sama-sama, Sengandani. Sama-sama, Sengandani. Geker. Geker. Dik, Aku bareng ngaji loh, Dik. Sengandani. Mengambil keputusan suami. Halah, Halah. Jadi siapa? Nek, Dikandani buju nih. Nek, Dik. Jangan singin nih. Oh, Iyo, Iyo. Oh, Iyo. Pun, Gelo laca ngakan. Kenapa seorang menantu itu harus berbuat baik kepada mertuanya, Ibu dari suaminya. Untuk mengakui kebaikannya. Satu. Nomor dua, Berterima kasih kepadanya. Karena barokah mertua, Kita dapat suami. Nggak, Pak, Saya dulu nggak dijodohkan, Saya dapat sendiri saat kuliah. Bagaimana mungkin seorang menantu tidak berbuat baik kepada mertuanya. Mertuanya kurang saja nih, Siji. Mertuanya kurang saja. Nomor dua, Mertu ini medit. Dua hal ini menyebabkan gegeri, Mertuanya kurang saja. Mertuanya kurang saja. Mertuanya kurang saja. Contoh, Mas Nur. Lahir, Yang lahirnya, Ibu E. Yang nyewoi, Yang lukoknya, Kelambi, Ibu E. Di sekolah ini, TK, Di Ramut, Di Terke, Sekolah MI, MI atau SD? MI. Jadi Mas Nur. Sekolah MI di rumah, Sekolah Sanawiyah di rumah, Di Pondok, Di kuliah, Lulus. Lulus kuliah oleh penggawian, Mergawih lagi telungulan, Oleh gawih lagi telungulan, Oleh gaji telungulan, Petok sampean, Rabi. Anaknya dipek gajinya, Dipek, Moro Tuhani, Wong Tuhani, Sing Rumat, Kawi Cilek, Radiga I, Apa? Bener, Nek Serawet. Eh, Nggak ngomong, Sagi. Makanya, Beri hak, Mertuamu. Beri hak, Kasih sayangnya, Beri hak, Kalau saya, Ngasihnya 10%. Kalau saya, Jadi misal, Eh, Saulan, Iku 10 juta, Berarti yang 1 juta ini, Khusus untuk, Mertuah, Atau orang tua. Nek 1 juta, Iso gantian. Ini bukan nafkah loh, Ini khusus yang infak loh, Maksudnya duit kenakalan, Duit jajan. Bah, Denggutuk umbak, So, Rawon, Santi terserah, Pokoknya, 1 juta. Eh, Lain, Nek 1 juta, Nenek pantes, Sing 1 juta, Wong Tua, Sing 1 juta, Moro Tua. Eh, Umpomo, Aku tidak agih, Opak, Yai, Lagi telung juta, Yowis, Telung ngatuh saya, Telung ngatuh saya, Aku gantian, Nenek pantes, Ulan ini, Mertua, Ulan ini, Wong Tua, Wong Orang Nafkawai, Wong Iku, Duit kenakalan. Maksudnya, Duit kenakalan, Ya, Benjajan, Yang warung, Benjopong, Utawa ditabung. Paham maksudnya ya? Kalau ada menantu, Yang selalu ngasih, Mertua, Apa nih, Sing Ngeki, Sing Wedok, Kan menantunya, Kan yang ngasih, Bu, Kanggin jenengan, Kanggu aku, Nak, Iya, Bu, Ikhlas, Ya Allah, Benulah, Aku, Koba gitu, Nak, Tadi tidak ada alasan, Mertua, Untuk membenci, Menantu. Kok dineono, Wong Tua, Moro Tua, Benci, Menantu, Ikutandane, Mantune, Medit. Gengge, Bia. Layo, Kan unenek, Kan unu, Toh. Syukron, Iktirofan, Laha, Wasyukron, Laha, Masya Allah. Kulau niku, Ngerasakno, Pak. Kulau niku, Pernah menjadi, Menantu terbuang. Lu, Samban, Gak tau, Ngerasakno. Kulau, Wingi, Nge, Kulau nikah, Niku, Wali Abdul, Pak. Tau, Wali Abdul. Wali yang, Mertuanya, Tidak mengizinkan, Untuk menikah. Jadi, Kulau nikah, Niku, Nikat. Jadi, Bia, Aku pernah seneng, Bocah. Bocah, Ya seneng. Wis, Klepek-lepek, Maksudnya, Seneng. Orang seneng pacaran, Kocok, Maksudnya seneng. Dan saya menjanjikan, Untuk tak lamar. Aku pengalaman, Pak. Ngelamar, Ngejak koncok, Kukunangan, Kukunang. Jadi, Aku ngelamar, Kocok, Kocok, Betul, Kocok, 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 Sampai seneng, Kocok, Gelem, Tak nikah. Wang Tuhan, Setuju, Dia orang setuju, Tak nikah. Pak. Pak. Soalnya, Ngetani, Wang Tuhan setuju, Kocok, 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 Yang golek, Yang lamungan, Ratemok, Tuban, Ratemok, Kocok, Berat. Yang ganteng, Mas Dimas, Akis, Gelem. Kocok, Cacat, Kocok, Aku ini kan, Negak-negak, Kocok, Akhirnya, Jebule, Bujuku, Seneng aku. Senengnya bukan dari fisik, Tapi karena, Ilham, Mimpi, Dan lain sebagainya. Tak, Buar, Tak lamar, Botenangsal. Botenangsal lagi, Orang-orang. Sampai, Kocok, Yang baturi, Kuloni, Isin, Pak. Soalnya, Kuloni, Kulamar, Mulai setengah, Walu, Jam sepulah, Gung Mantuk. Cik, Tak rayu, Pak. Mau, Wang-wang, Tak rayu. Kuloni, Kurang, Kenapa ini, Tak benar ini. Ini akhlak, Kuloni, Kurang sahai, Kuloni, Tak belajar akhlak, Malih. Ini, Kuloni, Kurang suge, Kuloni, Tak merdamel, Supadu, Sukih. Yang penting, Terjadi akad nikah. Geng Boten, Pokoknya, Geng Boten. Pokoknya, Yang tidak dimantuk, Kudu, Apal Quran. Kuloni, Apal Quran, Ayo, Disemak. Mau, Disemak, Mulai, Fateka, Sampai Nas, Ayo, Disemak. Yo, Yaitu, Masa lalu. Tapi, Karena istri saya nekat, Dan saya nekat, Akhirnya, Ibu itu, Istiqoroh. Istiqoroh itu, Mimpi tak kasih mbulan, Alhamdulillah. Boleh dinikah, Tapi, Gak mentolo, Nunggoni. Jadi, Saya nikah itu, Hanya disaksikan 14 orang. Dari, Naib 1, KUA 1, Mbah Mudin, Mbah Yai, Tonggo, Kiwotengen, Wong 14. Mbak Toh, Kobil itu nikah, Wah Tizwajaha, Pelencing-pelencing mulai, BKB Pak, Neng Umahra, Neng Wong. Sewopi Pak, Aku yura sedih, Ngantinanya kan, Saya digolei sepi, Oh, Pesta, Ngambah Nunggoni, Yaira sepi-sepi, Orang popo, Sepi-sepi lah, Gak popo, Wish, Orang popo, Ngantinanya, Saya digolei, Sepi. Nah, Pada akhirnya, Mertuan ini mantuk, Nah, Ini, Menjadi masalah, Mantuk, Yang merotuan ini, Yuh piye, Jadi modelnya, Neng aku melebu, Morotua metu, Neng aku metu, Morotua melebu, Terus, Wah, Nengger wongi metu, Tak gudang metu, Wongi melebu, Tak gudang melebu, Wongi, Oh, Masak mulu, Gede, Ramot, Kanggu wong loro, Takkan deni, Sengguyu kemengkelan, Pengalaman ini, Pak, Baru ngonton, Aku kondok, Aku rabat tadi, Ayo, Urib, Yang bojonegoro, Ya, Mas, Aku ngerik sampe, Buarang sampe, Bojonegoro, Kulohiling, Dauikan, Jeng, Nabi, Rokimah, Ang, Furojulin, Adraga, Walidah, Iwalam, Yadokil, Jannah, Celaka, Grumpung, Irungi, Wong, Seng, Menangi, Wong, Tuan, Urib, Morotu, Urib, Tapi, Gak iso, Klebus, Wargo, Mas, Yogyahi, Mas, Ustadz, Elek, Karu, Wong, Tua, Elek, Karu, Morotu, Nerokok, Kulohong, Boten, Saket, Tilem, Niku, Piyet, Mimih, Wong, Tuan, Niboh, Mas, Nung, Sampan, Seng, Ngerti, Quran, Sampan, Seng, Ngerti, Hadis, Nonton, Akhirnya, Kulohong, Ngerti, Satu, Hadis, Krono, Niku, Salinglah kalian, Saling memberi hadiah, Maka kalian akan saling mencintai, Oh, Iki jawabannya, Iki jawabannya, Mi, Piyibih, Ayuk kirim duit, Neng, Pono, Piyibih, Lah, Piro, Biyu, Rapopo, Telung, 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 Tak transfer, Tak kirim, Terus, Bulan berikutnya, 500 EW, Terus, Istiqomah, 1 juta, Terus, Ngeten, Aku tak takok, Nonton, Goky, Watengen, Ngunuki, Tak kirimi duit, Ngunuki, Diwek-wek, Apa diobong, Loh, Ngeten, Wateng, Semu, Neng, Dicerita, Ngeten, Goky, Watengen, Nakulah, Kiriman, Kocenogoro, Kiriman, Kocenogoro, Ya Allah, Lene, Gelem duwe, Berarti, Gelem, Wonge, Wakire, Telung, Tahun, Kulah, Dadi, Mantune, Telung, Tahun, Kulah, Dadi, Mantune, Niku, Pas, Kulah, Duit, Kulah, Mpun, Rati, Katah, Rong, Ewu, Sepuluh, Niku, Duit, Kulah, Mpun, Katah, Mpun, Gada, Mobil, Mpun, Mpun, Kata, Duit, Masya Allah, Tunggo, Podok, Lumpuk, Dulur, Podok, Lumpuk, Duit, Telung, Juta, Sengwis, Niku, Kulah, Kulah, Niku, Niku, Niki, Kangen, Nengan, Tunggu, Aku, Nak, Nge, Bu, Ikhlas, Ikhlas, Ya Allah, Kulah, 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 Mantu, Sakpono, Rogo, Ape, Dewi, Yoh, Cahiki, Oh, Ternyata, Gampang, Nek, Morotwani, Cerewet, Sajene, Kurang, Weh, Sampai, Alasan, Bih, Maneh, Cukupi, Mertuamu, Korah, Ape, Karawakmu, Maneh, Eneng, Mantu, Yang cerita, Morotwaku, Ngining, Rata, Rungok, No, Rata, Rungok, Soal, Apa, Lah, Kelakuan, Yang dibahas, Padahal, Kelakuan, Mertuamu, Kudampai, Karena, Anda, Tidak, Pernah, Memberi hadiah, Makanya, Mertuamu, Tidak, Mencintai, Sebenci, Apapun, Awalnya, Mertuamu, Tapi, Nek, Sampai, Sering, Memberi hadiah, Terus, Ngeki, Disajene, Dicukupi, Meneng, Cep, Wes, Dilya, Koko, Langsung, Sajene, Cukupi, Kok, Nek, Ditakoi, Keterangannya, Dari kitab apa, Dari kitab, Adabul Islam, Vinidomil Isro, Halaman 17, Pas, Dalam, Oke, Alenia berikutnya, Tapi, Ada, Satu, Keluarga, Yang dimana, Antara, Mertua, Dan, Menantu, Tidak, Bisa, Didamaikan, Wa, Ida, Nashabal, Khilafu, Bainal, Umi, Wazawjah, Ketika, Terjadi, Persengketaan, Antara, Ibu, Dan, Istri, Sisi, Sisi, Disik, Urung, Tak, Wocoh, Mas, Dimas, Kalau, Terjadi, Persengketaan, Antara, Istri, Dan, Ibu, Milih, Ibu, 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 Oh, Tergantung, Tanda-tanda, Tergantung, Masalah, Tergantung, Masalahnya, Ibu, Ibu, Ada, Tidak, Ibu, Jangan, Katakan, Ibu, Kalau, Anda, Tidak, Bisa, Ndik, Istri, Kalau, Ada, Seorang, Suami, Sampai, Istrinya, Berselesai, Dengan, Ibunya, Dan, Tidak, Bisa, Menghentikan, Perselesaian, Anda, Gagal, Sebagai, Seorang, Suami, Mas, Sopok, Pegat, Golek, Wong, Wedok, Nih, Nih, Selisih, Nih, Wong, Lanangan, Koyok, Wih, Nui, Wih, Paham, Maksudnya, Ya, Mestinya, Tidak, Ada, Persengketaan, Mestinya, Tapi, Ono, Pancen, Wong, Wedok, Sing, Kelakuan, Neurak, Ditoto, Sehingga, Persengketaan, Menjadi, Terus, Menerus, Berkembang, Makan, Ikulau, Sering, Ditangkleti, Pak Yai, Lebih, Mana, Antara, Ibu, Dengan, Istri, Didahulukan, Mana, Antara, Istri, Dengan, Ibu, Jawabannya, Sebenarnya, Tidak, Ada, Mana, Yang, Lebih, Penuhi, Hak, Istrimu, Istrimu, Akan, Mencintai, Ibumu, Kalau, Terjadi, Persengketaan, Tak, Jamin, Laki-laki, Itu, Bukan, Pemegang, Keputusan, Kono, Wong, Lanang, Sampai, Ibu, Karobo, Jone, Geger, Itu, Bukti, Keputusan, Tidak, Berada, Di, Suami, Tapi, Keputusan, Berada, Di, Istri, Wong, Lanang, Radu, Kentol, Tapi, Koko, Cak, Hari, Di, Jalui, Diskusi, Jangan, Cak, Cak, Pie, Cak, Bu, Kuge, Karobo, Ibuku, Pie, Wong, Lanang, Radu, Kentol, Jangan, 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 Pengecut, Pengecut, Laki-laki, Seperti itu, Pengecut, Kono, Ibu, Geger, Sama, Istri, Itu berarti, Pengecut, Laki-lakinya, Dididik, Fa'immas, Soberu, Ala, Hayatin, Marirotin, Wahar, Binda, Imatin, Adakalanya, Laki-laki, Seorang suami, Yang menghadapi masalah antara ibu dan istri, Keputusan yang pertama, Bisa, Dia akan seumur hidup merasakan kepahitan dalam hidupnya, Bujo, Yoradi, Pegat, Ibu, Yoradi, Klarifikasi, Pokoknya, Disawang, Tok, Karo, Ngenes, Urepe, Ada laki-laki yang seperti itu, Dia seakan-akan tidak pernah tahu, Tidak mau tahu, Ibu, Geger, Karo, Bojone, Dimben, Maka laki-laki yang seperti itu, Seumur-umur hidupnya sampai mati, Dia akan merasakan kepahitan hidup, Urepe, Kangelan, Rekoso karena apa? Tidak dapat rido, Ibu, Dan tidak dapat rido, Istri, Ada yang cerita, Nek aku apek karo ibuku, Bojoku serengen, Nek aku apek karo bojoku, Ibuku serengen, Ada yang seperti itu, Wong lanang sing ngodel, Ngenes, Pengecut, Wongok Raisun Didik, Mengambil keputusan, Kemudian, Wahar bin Da'i Matin, Dan akan selalu terjadi peperangan, Selamanya, Atau memilih salah satu, Wa immal masyiru ila ahadi amroini, Atau, Dia bisa kembali memilih kepada salah satu, Di antara dua hal, Ahlahuma murrun, Yang paling manis, Di antara pilihan itu, Pasti pahit, Memilih ibu, Pahit kehilangan istri, Memilih istri, Pahit karena kehilangan ibu, Mana yang harus dipilih? Dua-duanya, Karena keputusan yang paling manis, Adalah pahit, Bercerai, Menghentikan pernikahan, Agar mendapatkan ibu, Atau tetap, Berumah tangga, Tapi menjadi anak yang durhaka, Alah, Ingat, Takutlah kepada Allah, Takutlah kepada wanita, Takutlah kepada laki-laki, Takutlah kepada pasangan, Dan ibu, Hiduplah, Di antara mereka, Ibu, Dan istri, Dengan saling mencintai keduanya, Dan berkasih sayang keduanya, Berarti, Kesimpulannya, Ketika seorang laki-laki, Memberikan hak kepada ibunya, Ketika seorang suami, Memberikan hak kepada istrinya, Maka yang terjadi, Pasti di antara keduanya, Timbul rasa kasih, Sayang, Kono moro tuwa, Karo mentu, Gak rukun, Koyo walu, Ikutandane, Hak di antara, Salah satu keduanya, Tidak diberikan, Malah, Gampang jawabannya, Koko, Nekwismantuk, Eh, Kalau bisa tiap hari, Tiap hari, Kalau enggak bisa tiap hari, Tiap minggu, Kalau enggak bisa tiap minggu, Tiap bulan, Kasih hadiah, Untuk mertua, Untuk orang tua, Hadiah itu, Tidak harus mewah, Hadiah itu, Bisa berupa, Pangapunton, Sampai bantino, Gawak no, Getuk, Isok-iso, Bu, Getuk, Senenganin, Jenengan, Wilo, Wong tua, Moro tuas, Gak iso ngelalek no, Bu, Tinggal ziaroh, Neng di, Umroh, Besangang dinau, Ya, Suwek kukok, Mantuk kukok, Suwek men, Ya, Nek umroh, Gak mantuk-mantuk, Niki biasanya, Isok-iso, Wistikai getuk, Ayo, Berbuat baik untuk, Mertua, Jangan pernah merasa sulit, Kuloniku sampai hari ini, Ngurumat, Wong tua, Ngurumat, Wong tua, Jadi surga saya itu dua, Pondok putri ada mertua, Pondok putra ada, Orang tua, Ada ibu, Jadi reni suargo, Rono suargo, Jireca hari, Ini aku kira cocok, Yoh, Ini buju sitok, Ini kono buju liane, Apakah mereka, Orang memandang, Kok iso yo, Ngenggoni, Padahal si jendengi, Wong tua, Moro tua, Mesti cerewet, Mesti, Mesti, Seperti anak kecil, Tapi kalau kita, Kasih sayang kita, Mengalahkan, Cerewet mereka, Kasih sayang kita, Lebih besar dari, Rewele mereka, Maka kesih sayang ini, Akan menutup semuanya, Dengan keindahan, Akhirnya, Antara mertua, Dengan menantu, Wong tua, Karo, Mantune, Akan terjadi, Saling mencinta, Ini mungkin ada, Satu dua pertanyaan, Karena sudah satu jam, Sepuluh menit, Beberapa alinia ini, Satu tadi membahas tentang, Kona, Dua membahas tentang, Manajemen, Pengelolaan, Penghasilan, Tiga, Membahas tentang, Saat terjadi kesulitan, Istri jangan berpaling, Dan peganglah tangan suami, Untuk bersabar, Melewati, Kesulitan secara bersama, Sama, Yang keempat, Menerangkan tentang, Hubungan, Menantu, Dan mertua, Harus saling, Berkasih sayang, Dengan cara, Nyapi sajeni, Dengan cara, Mantu, Nyapi, Saat terjadi, Jadi, Jadilah menantu, Yang luman, Maka mertuamu, Akan sama, Dermawan, Dan kasih sayang, Mungkin ada, Satu dua pertanyaan, Nek Mboten, Dilanjut, Bintang cepat hatam, Pun, Wa minal birri, Bizzawji, Syukruhu, Ala, Infakihi, Alaiha, Fa'innahada, Yashrohu, Sodorohu, Wayutriju, Fu'adahu, Sebagian dari, Berbuat baik, Kepada seorang suami, Istri solikah, Adalah, Berterima kasih, Terhadap, Nafkah, Yang diberikan, Kepadanya, Karena, Dengan berterima kasih, Itu sesungguhnya, Bisa meluaskan, Hatinya, Dan bisa, Mendinginkan, Mata hatinya, Bu, Sampaian, Kalau suami, Ngasih uang belanja, Ngasih nafkah, Bu, Aku sedih noki, Penghasilanku, Sakmene, Bu, Oleh sekretewu, Alhamdulillah, Pak, Barokallah, Diambung duit, Alhamdulillah, Pak, Barokallah, Diambung duit, Disebul duit, Banyak terjadi, Keberkahan, Alhamdulillah, Pak, Barokallah, Terus, Lebuk nosak, Dan gagih, Lebuk nosak, Maka, Uang yang didoakan, Dengan keberkahan, Itu, Akan menjadi berkah, Suami, Bojolanang, Ngekae duit, Ngang sing, Waduk, Maturnungun, Pak, Barokallah, Ngeten iku hatinya iso, Leggo, Mata hatinya iso, Adem, Terus, Ngeten bu, Ngekae, 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 Nak nombok duit, Ngekae, Bu, Iki duit tu, Diterima, Maturnungun, Alhamdulillah, Barokallah, Disebul, Buk nosak, Bojolan yang sama, Pak, Ngekae, 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 E-transfer, Yonek transfer, Dicek, Alhamdulillah, Pak, Barok, Al, Apa biaya, Maturnungun, Pertama maturnungun, Syukruhu ini maturnungun, Maksudnya, Pertama biaya, Maturnungun, Syukruhu ala infakihi, Maturnungun, Pak, Maturnungun, Transferannya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Barokallah, Sing, Lanang, Atini, Ceres, Langsung, Cerdas, Ngemodel, Pak, Wang Lanang, Ngek, Dimatur, Ngewuni, Atini, Atem, Mikirannya, Langsung, Cerdas, Bu, Juni, Sampai, Biasanya, Ngeber, Diteransfer, Biasanya, 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 Nge-transfer, Wes, Wes, Yoy, Yowes, Diapal, Buk, Dunga, Nge-Nenri pun, Matur, Alhamdulillah, Barokal, ini mau KPB sampai aku laporan Alhamdulillah Pak Yayi sudah dipraktekan bismillahirrahmanirrahim wamin hu'aidan jadi ini dikaitan 2 Alhamdulillah Alhamdulillah ini ibu ibu atau istri yang sholikhah adalah istri yang mendidik anaknya dengan baik untuk selalu dalam kesabaran mendidik dengan kesabaran itu bapak ibu terutama istri ketika anak minta sesuatu jangan langsung dituruti anak merengek minta apapun jangan langsung dituruti hilangkan nafsunya dulu biar keinginannya reda setelah reda baru dituruti ini penting untuk meletah mereka dalam kesabaran aku ngerti bapak ikut 2 tapi kena opon yang jauh gak dituruti ternyata jawabannya bapak aku ngertes wis gede wis SMP nak nak langsung dituruti nak nafsunya jek kantil kue gak iso latihan sabar sehingga nanti wong tuwamu jadi budakmu wong tuwamu hanya tempat suruh-suruh anak perkoronopo anak yang jauh langsung dituruti jadi tahan bu pak minta sepeda ya nak nanti ini belum ada dulu pokoknya jauh sepeda ya nanti jawab sampai dia betul-betul menghilangkan nafsunya nafsu keinginan pengennya hilang disi kokolak turuti meletih sabar seperti itu penting untuk menjadikan anak ini nanti menghadapi kehidupannya kuat dan sabar saya kiga orang tua yang punya kasih sayang cinta anak enjalo langsung anak enjalo langsung ketika ibunya meninggal mereka tidak kuat ketika sesuatu terjadi terhadap ekonomi mereka don bu makanya latih mereka walaupun kita punya keadaan yang berada usahakan anak jangan tahu taunya anak kita hidup dalam kesabaran sabar nak bapak tak golek disi sabar seperti itu tidak bodoni tapi untuk melatih fitah mulin was sobrin dan itu yang dilakukan mbak-mbak kita bapak-bapak kita dulu ternyata memang seperti itu dengarkan kepada anak-anak ucapan-ucapan yang baik wata da'u lahu mendoakan kebaikan untuk mereka wala tada'u alaihim jangan doakan buruk untuk mereka bu nik sampean gelo karo anak ojo sampe du gak no elek du gak no se ngapi misal anak sampeyan kok godak bakul pentol di godak padahal gak bawa duit masyaallah nak kok pinter gue nak kok bisa tukur aku duit wihwange lo nak strategi pantes jadi menteri ekonomi gue wihw wihw orang gue duit kok nyegati pendol ini itu ibu tidak boleh marah saya membaca bisa dicek saya membaca artikel di arisalah itu cerita abdurrohman asuddes abdurrohman asuddes itu dulu kecilnya sama dengan anak-anak kita jadi ketika asuddes bapaknya itu pangapunten mau ngundang ulama-ulama haromen ulama-ulama mekah medina diundang ibunya itu buat jamuan itu satu hari satu malam masak 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 bareng ulama ulama haromen podong ngumpul talam-talam disajikan abdurrohman ini bawa pasir di war-war sehingga masakan sehari semalam gak bisa dimakan perkoro campur umuri bintung tahun ibunya mengatakan ya Allah kamu alim sekali pinter sekali pergi kamu dari rumah ini cara ngusirnya seperti itu 25 tahun berlalu ketika usia beliau 33 tahun teman abdurrohman asuddes diangkat menjadi imam al-haromen gara-gara doa ibu wahyak ngawur ngawuri panganan anak kecil pasti melakukan kesalahan orang bucah cilik cukup duit keng geletak geletak pelek konangan bucah konjukan apa jadi maling jangan seperti itu bucah kok pintar menak edukasi mereka jangan mendoakan buruk kepada mereka harus dengan doa doa yang baik walaupun nakal ketika apa dulu tak ceritakan kakak saya itu dimana itu mas dimana itu ketika saya menceritakan kakak saya yang kedua kakak saya yang kedua itu nakal pernah judi pernah mabuk tapi ibu tidak pernah rido kalau kakak keluar dari rumah mbo selalu mengatakan mas saya mabuk tetap anakku saya turun emper saya turun saya saya turun saya judi saya nakal saya tetap anakku saya wayah saya mbalik tetap anakku anakku tetap anakku ternyata dari ibu ini melahirkan beliau sekarang ngulang santri ini sampai hari ini tapi rido ibu ini makanya jangan pernah mengucapkan dengan keburukan karena kadang pas ibu mengucapkan kata-kata buruk malaikat datang mengijabah sungguh di dalam hadis yang mulia sudah datang pelarangan terhadap doa yang buruk untuk diri sendiri anak dan harta itu tidak boleh mendoakan buruk untuk dirinya sendiri tidak boleh mendoakan mendoakan anak dengan keburukan atau harta tidak boleh ingat hadis rasulullah melarang kita untuk mendoakan buruk kepada diri sendiri anak dan harta kata-kata kalian jangan sampai kalian nepai Allah mengabulkan doa di waktu itu pas kalian meminta keburukan pas awak itu tidak mengele dada gusti Allah mengijabah di waktu itu saya tidak pernah satu kalipun ibu saya mengatakan goblok bodoh di kuping saya saya pernah bangun SMP mumpung tidak sekolah minggu biasanya turu sampai jam itu sampai tidak tahu ketika itu jam setengah enam jadi ibu itu punya pengapesan ibu itu punya pengapesan dia itu akan marah betul kalau anaknya tidak bangun subuh marah betul atau sehabis subuh tidur marah betul tapi serangan mesti minggu ini pintar pintar teman yang ratang pintar teman jadi apa apa jadi besar saya besar yang ini tangi Masya Allah Jadi jangan pernah Mengatakan goblok, bodoh Terhadap anak kita Ucapkan dia Pinter Masya buk jiwir Pinter 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 Makanya Sekarang banyak anak yang Kesulitan mencari pekerjaan Itu jasanya Ketika ngajar sekolah itu Layo samban gak tenang Masa depanmu Piyek Saiki apa-apa Anggel Piyek Saiki apa-apa Anggel Murid diteror terus Mula ini kaken teror Akhirnya bocah-bocah Itu bingung Masa depannya Coba anak kita Selalu kita ajarkan Hidup itu mudah Kalau gusti Allah Waktunya cacat Nenglah Mahfud Nak Kue rasa mikir Urep Waktunya Kalau gusti Ikhtiarmu Belajar Ini Sumpah Kalau nyepaki Penggawaan Dicepaki Ibu bapak Ngerti Penggawaan Tapi Dicepaki Yang penting Sampai Ikhtiar Ini pede Ini pede Bocah Ngorak Apa-apa Anggel Apa-apa Anggel Terus pikiran Anggel 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 Tanamkan Kepada Anak-anak kita Tentang Kodok Kodari Allah Nah Kehidupan Itu mudah Kabeh Wisdi Toto Gusti Iku Tanggung jawab Allah Ngurumat Dinyo Ngurip Nondonyo Ditu Tanggung jawab Piawai Nek Nandur Pari Iku ikhtiar Ngecepaki Ngerabok Iku ikhtiar Untuk menempuh Masa depan Ikhtiar Ya belajar Sekolah Mondok Iku ikhtiar Tapi Nek Nandur Ngerabok Nandur Ngerabok Nodoti Nodoti Aku penggawani Allah Ngo Sampai Melok Melok Bo Doti Tambah Nodot Pari Muyu Saya Nodot Ngu Gusti Allah Mulanya Saya selalu Mengajarkan Kepada Anak Anak Nek Kweo Jokoyo Pring Nek Ngerti Pring Pring Ikut Tukulane Siji Cilek Nek Dinggu Manfaat Tapi Nek Gede Gede Terus Ngerambuyung Sito Pring Dia Untuk Bertumbuh Mateni Anak Anak Nek Jadi Pring Nek Bung Dijukui Terus Ono Koyo Gedang Gedang Ikum Anak Anak Uwakeh Tapi Gak Patik Perhatian Ditutuli Pitik Anak 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 Gedang Ditutuli Pitik Gak Ruput Ditutuli Pitik Ya Dihosai Wong Supaya Gedang Awo Lihat Terus Koyo Pak Koyo Pari Pari Niku Dijir Siji Siji Tok Dijir Untuk Berbuah Dia Menunggu Anak Anak Sampai Anak 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 Lihat Lihat Dijik Apu Maten Dijik Lagi Awo Nek Pari Ku Awo Dijik Lagi Maten Terus Sampai Sampai Akhir Wong Tuhan Bareng Bareng Anak 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 Koyo Gedang Anak Anak Pari Akhir Pari Ini Ngerembuyung Bareng Bareng Awo Itulah Masa Depan Sama Seperti Kita Corone Iqtab Hikam Ibn Atta Ilah Mengatakan Arih Minat Tedebir Istirahatlah Dirimu Dari Mencemaskan Masa Depanmu Karena Apa Yang Telah Ditanggung Oleh Allah Itu Akan Terjadi Sedangkan Apa Yang Kamu Pikirkan Tentang Kecemasan Itu Belum Tentu Terjadi Jadi Awo Adapun Awo Adapun Ikhtiar Ibadah Kita Bukan Keputusan Kukonek Ini Bukan Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Sudah Jam Sebelas Ripun Mas Jimas Cukup Ijek Kurang Iki Mendoakan Buruk Besok Walaia Antara Biaum Al-Zuti Besok Mengajarkan Anak Tentang Zut Makanya Ibu Itu Harus Nek Corok Ibu Iku Sekolah Umpa Mau Lulus Umpa Mau Kuliah Minimal S1 Soalnya Kalau Ibu Tidak Pinter Bagaimana Cara Dia Ngajari Anak Anak Terutama Terutama Ilmu Agama Kalau Ibu Tidak Ngaji Bagaimana Cara Ngajari Anak Anak Kita Mengenal Tuhannya Pengen Pengen Paling Paling Postingan Facebook Bocah Kuliah Ini Nganggur Tidak Tidak Kuliah Balik Dari Ibu Rumah Tangga Bagi Saya Itu Prestasi Yang Luar Biasa S1 S2 Dari Ibu Rumah Tangga Luar Biasa Karena S1 S2 Justru Diberikan Dididik Untuk Anak Anak Ya Mesti Hebat Loh Kulau Pak Nek Lungo Lungo Nek Karo Keluarga Sopere Mampu Kulau Pilih Mesti Kang Jen Soalnya Kang Pengalaman Akeh Pak Nek Ngor Sopere Ngamuk Dijak Omongan Setelno Koplo Pak Anak Ekiyai Disetelno Koplo Bilarah Maksudnya Lungo Lungo Mileh Nek Karo Kang Jen Diceritam Reno Reno Karo Kofi Kadang Roto Biasanya Roto Roto Itu Mas Dimas Menggok Ditutup Dari kami Jadi Tadi Halaman 16 Sampai Halaman 18 Di titani Jadi besok Kalau punya Di koordinir Gak bawa foto Panitia Ini gak ada Berapa kemarin Beli 25.000 Oleh kita Timbang Fotokopi 25.000 Sampai Nisam Maknani Tak Maknani Nek Gak Isau Langsung Tak Muroti Seperti Tadi Langsung Dimuroti Dimaknani Dimuroti 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 Dimaknani Dimaknani Yang penting Ngerti Kitab Ini akan Menjadi Kujah Kita Di akhirat Nanti Kita Akan Punya Kujah Ini Apa Yang kamu Lakukan Di dunia Saya Pernah Ngaji Buktinya Apa Saya Beli Kitabnya Paham Enggak Saya Kan Hanya Beli Kitabnya Tapi Ngaji Minimal Tahu Isinya Itu Dari Kami Dinas Surat Al-Mustakim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh